selamat pagi kawan-kawan semua yang sehat dan baik hati tentunya pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan setup kelanceng yang jenis kecil atau tetragonula dan ini dari bahan yang istimewa ini adalah bentuk yang saya maksud ini terbuat dari bahan kayu pinus karena tetragonula atau kelanceng jenis kecil itu sangat menyukai getah pinus maka secara otomatis dia akan petah di dalamnya dan ini yang sudah dipistur dan ini yang belum dari ukurannya itu sangat kecil tapi agak mewah ini sekitar dari tinggi bawah sampai atas cuma 25 cm dengan lebar topping kurang lebih 22 cm ini semua di dalamnya dikasih jaring pengaman agar sang ratu tidak masuk jadi secara otomatis disini nantinya akan terisi madu semua jadi tidak ada telur tidak campur dengan telur atau brood shell yang sering disebut oleh para senior ukuran disini cuma lebar dalamnya sekitar 15 cm dari sini sampai sini sekitar 15 cm dengan panjang 18 cm kurang lebih dengan tinggi tinggi topping di dalam itu sekitar 4,5 cm 4,5 cm dengan kedalaman ini sangat cocok atau pas untuk jenis lancang kecil dan di dalamnya disini juga sudah dikasih plastik plastik yang di lingkar luarnya lingkar dalam ini cukup lebar jadi memudahkan untuk masuk sementara ketinggian yang disini sekitar 17 cm kedalamannya setara dari dari fondasinya lantainya itu sekitar 18,5 cm ya dengan seperti ini maka dipastikan pas dengan ukurannya ini untuk liperis ini sangat bagus dari bahan yang sangat disukai karena mengandung bau yang sudah seperti propolisnya jadi kalau bahan sengon kan kadang suka jamur-jamuran lah kalau yang ini agak tahan dari jamur apalagi kalau sudah di bernis seperti ini jadi lebih mewah nah seperti inilah bentuk dari sengistapingnya jika dibuka disini juga cukup bagus ya kan nah begitu jadi disini pakai jaring yang terbuat dari aluminium aluminium ya seperti inilah bentuk dari topping modern yang akan menjadi naik level dari kelancang jenis kecil levicef dred cherry sarawekensis dan juga kriperis inilah jenis-jenis kecil yang sedang populer di kalangan penggopi madu murni khususnya jenis trigona ya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan komennya sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa